Terima kasih telah menonton Sebelum lanjut menonton video ini Jangan lupa like, comment, and subscribe Supaya channel ini berkembang Untuk terus menguap misteri Dan situs-situs bersejarah di Nusantara Ayah dari Kiai Ageng Hasan Besari Konorogo di Desa Kunjen Kejamatan Mejayan Kabupaten Madi Kiai Ageng Anong Besari Yang memiliki gelar Raden Meda Kusuma Serta Kiai Ageng Ngerabahan Itu merupakan keturunan ke-14 Dari Raden Wijaya Kiai Ageng Anong Besari Merupakan ayah dari Kiai Muhammad Hasan Besari Yang makamnya ada di Desa Tegal Sari Kejamatan Jetis Konorogo Menurut cerita yang berkembang Kiai Ageng Anong Besari Dikenal sebagai Wali Allah Atau Musafir Ia juga dikenal sebagai Kiai Ageng Ngerabahan Karena ia menyamar sebagai penjual gerabah pada saat masa zaman penjajahan Belanda Sehingga dengan ia menyamar sebagai penjual gerabah Ia bebas untuk bergerak kemana-mana guna mensyarkan agama Islam Banyaknya undung atau gundukan tanah Yang ada di sekitar makam Kiai Ageng Anong Besari Diakui sebagai salah satu wujud kearifannya Atau kesaktian Kiai Ageng Anong Besari Pada saat masih hidup Dan gundukan-gundukan itu terbentuk dengan sendirinya Tanpa ulah tangan manusia Ketika ada di makam Kiai Ageng Anong Besari Terasa adanya aura-aura yang positif Beda halnya dengan area yang lain Penuturan salah satu saksi mata menceritakan Dahulu pernah ada pohon tumbang yang seharusnya jatuh ke makam Akan tetapi malah jatuh di samping bangunan makam Hanya merusak pinggir-pinggir genteng bangunan tersebut Selain makam Kiai Ageng Anong Besari Di makam desa Kuncan Caruban ini Juga ada makam-makam para bupati Madiun Dan bupati Caruban dan kerabat-kerabat Terima kasih telah menonton!